Intro Selamat datang di channel Siti Julpa Di video kali ini kita akan membahas cara menghitung luas permukaan kerucut Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, selamat bertemu kembali Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar cara menghitung luas permukaan kerucut Silakan simak baik-baik ya Sebelum kita membahas cara menghitung luas permukaan kerucut Kita harus mengetahui terlebih dahulu unsur-unsur kerucut Kita perhatikan Sisi lingkaran Sisi lingkaran Nah ini sisi lingkaran Merupakan bidang alas kerucut Titik O Titik O ini merupakan pusat lingkaran Sedangkan titik T Ini dinamakan titik puncak kerucut Ruas garis O A dan O B Ini adalah jari-jari kerucut O A O B Ini adalah jari-jari kerucut Ruas garis A B Merupakan diameter alas kerucut A B Nah ini adalah diameter Alas kerucut Ruas garis yang menghubungkan titik T ke O Titik T ke O Ini dinamakan tinggi kerucut T O Tinggi kerucut Ruas garis T A Merupakan Garis pelukis kerucut T A Ini adalah garis pelukis Yang disimbolkan dengan huruf S Kerucut terdiri dari dua sisi Yaitu Sisi alas Alasnya Berupa lingkaran Dan Sisi selimut Serta satu rusuk Ini rusuknya Yang membentuk alas kerucut Nah ini rusuk kerucut Nah ini rusuk kerucut Rusuk lengkung Jari-jari Tinggi dan garis pelukis pada kerucut membentuk segitiga Nah ini jari-jari tinggi dan garis pelukis Ini membentuk segitiga siku-siku Maka berlaku teoroma Pitagoras S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2 Rumus mencari luas permukaan kerucut adalah Pi kali R kali S tambah R Nah sedangkan untuk mencari luas selimut kerucut Rumusnya Pi kali R kali S Pi disini Kita menggunakan 2 2 per 7 Apabila R nya adalah kelipatan 7 Sedangkan Apabila R atau jari-jarinya bukan kelipatan 7 Maka kita gunakan Pi nya 3,14 Nah perhatikan Ini ada segitiga A,O,T Segitiga A,O,T ini kita Dapati dari luas selimut Nah ini Jari-jari A,O ini jari-jari T,O adalah tinggi S adalah garis pelukis Ini membentuk segitiga siku-siku Sekarang kita keluarkan segitiga siku-siku ini Nah bentuknya akan seperti ini Maka akan berlaku teorama Pitagoras Garis pelukis Nah ini untuk mencari garis pelukis Yang disimpulkan dengan S S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2 S sama dengan akar kuadrat dari R pangkat 2 ditambah T pangkat 2 Kita Beralih ke contoh pertama Perhatikan gambar di samping ini Nah ini ada sebuah gambar kerucut Yang pertama Yang A adalah Tentukan luas selimut kerucut Tanyaan yang kedua Tentukan luas permukaan kerucut Nah diketahui R-nya atau jari-jarinya adalah 7 Tingginya Tinggi kerucut Adalah 24 cm Nah untuk mencari luas selimut kerucut Rumusnya P x R x S R-nya sudah diketahui 7 P-nya Karena jari-jarinya adalah 7 Dan 7 merupakan kelipatan 7 Maka P-nya menggunakan 2 2 per 7 S-nya belum diketahui Kita mencari S dulu Garis pelukis Nah mencari S Adalah Akad kuadrat dari R pangkat 2 Ditambah T pangkat 2 Kita masukkan angkanya R-nya adalah 7 Tingginya adalah 24 Maka akar kuadrat dari 7 pangkat 2 Ditambah 24 pangkat 2 Akar kuadrat dari 7 pangkat 2 adalah 49 24 pangkat 2 adalah 576 Kita jumlahkan 49 Ditambah 576 Adalah 625 Hasilnya adalah 25 Nah sekarang kita masukkan angkanya 22 per 7 Kali R-nya adalah 7 S-nya adalah 25 Kita coret ya 7 dengan 7 Maka hasilnya tinggal 22 kali 25 Hasilnya 550 Jadi luas limut kerucut Jadi luas limut kerucut adalah 550 cm persegi Nah untuk mencari luas permukaan kerucut Rumusnya P kali R kali S tambah R Kita masukkan angkanya P-nya adalah 22 per 7 Kali 7 Dikali 25 ditambah 7 Kita coret 7-nya Tinggal 22 dikali Ini 25 tambah 7 Hasilnya 32 Kita kalikan 22 kali 32 Hasilnya adalah 704 Maka luas permukaan kerucut adalah 704 cm persegi Contoh soal kedua Perhatikan gambar di samping Tentukan luas permukaan kerucut Nah ini diketahui Jari-jarinya adalah 3 cm S-nya atau garis pelukisnya adalah 5 cm Maka untuk mencari luas permukaan kerucut P kali R kali S tambah R Kita masukkan angkanya Nah ini P-nya kita gunakan 3,14 Kenapa? Karena R-nya adalah 3 Dan 3 bukan kelipatan 7 Maka kita gunakan P-nya adalah 3,14 3,14 kali 3 Dikali Garis pelukisnya Tadi S-nya adalah 5 5 ditambah 3 3,14 kali 3 Hasilnya 9,42 Kali 5 tambah 3 Hasilnya adalah 8 Kita kalikan 9,42 dikali 8 Hasilnya 75,36 Jadi luas permukaan kerucut adalah 75,36 cm persegi Nah disini ibu berikan latihan soal Ada 2 buah soal Yang soal pertama mencari luas limut kerucut Soal yang kedua Mencari luas permukaan kerucut Nah kedua soal ini coba kalian kerjakan di buku tulis Nanti hasilnya bisa kalian diskusikan dengan orang tua kalian di rumah dan guru kalian Demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini Tentang bagaimana cara menghitung luas permukaan kerucut Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua Tetap semangat belajar Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya kalian mendapat notifikasi video-video terbaru Terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh